Wah kayaknya kalau ngajak Dista ke Candylicious seru nih 629.000 oh yaudah kalau gitu ini pak Dista dibawa dompetnya taruh yang baik bawa yang baik supaya nggak hilang tokonya kalau nggak hilang nanti eh tokonya kalau hilang nanti nggak jadi beli permen ya nih Kak Dista kan dia udah punya duit sendiri ya guys jadi dia katanya mau borong-borong permen di Candylicious Bali wih ada bisa apa itu Kak wih keren banget itu Mami tak lupa bawa maksudnya Aduh hari ini di Bali enaknya kemana ya Wah kayaknya kalau ngajak Dista ke Candylicious seru nih Dista apa sini bentar deh sini dulu Kak sini Kak Kak gimana kalau kita hari ini ke Candylicious Bali aja mau ayo sini 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 Kak 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 kan udah sering ke Candylicious Bali kan iya nah tapi sekarang Mami mau ajak lagi sama Kak Dista 2 minit sama Dalen tapi beli ya sedikit aja ya enggak Dista 1 2 minit 1 Dalen 1 enggak punya 6 Mami tuh nggak punya duit enggak punya duit mana duitnya kok bisa punya duit iya dong siapa yang ngasih duit coba lihat dompetnya wih enggak kapan ya anak-anak punya dompet ya kemarin ini tuh masih 600-650 ribu banyak banget tuh uangnya tapi tabelnya itu stiker jadinya sisa duitnya segini terus mau itu mau itu borong di Candylicious Iya sisa duitnya 200-250-260-260-629 ribu oh ya udah kalau gitu ini Pak Dista di bawa dompetnya taruh yang baik bawa yang baik supaya nggak hilang tokonya kalau nggak hilang nanti eh tokonya kalau hilang nanti nggak jadi beli permen ya nih nah oke nih itu udah punya nakan-nakan ya udah kalau gitu kita berangkat dulu yuk langsung ya ayo ayo pasin dulu dong hmm untung deh berarti Mami sekarang cuma tinggal beliin si Dominic sama Dadin aja bisa beli permen sendiri oke enggak mau kau udah bawa dompet sendiri enggak mau yuk berangkat yuk berangkat ke Candylicious hai guys kita udah sampai di Beachwalk hari ini kita langsung mau meluncur ke beach eh ke ke mana Kak? ke Candylicious Candylicious Bali ini guys wah Kak Dista kan dia udah punya duit sendiri ya guys jadi dia katanya mau borong-borong remen di Candylicious Bali wih ada beach apa itu Kak? wih keren banget kayak gitu Kak? wih asik banget asik banget tuh ya Kak eh Dominic sama Papi dimana? oh masih di belakang guys Dominic sama Papi nya hari ini kita mau shopping di Candylicious bareng Dista Darlene dan Dominic nah Dominic nya masih di belakang nih guys sama Papi kita lihat ya ini tuh mau beli 6 nih guys per 6 permen boleh kan? iya iya mall ini bagus banget guys tuh karena view nya langsung ke Pantai Kutu iya Pantai Kutu hai tuh mau bule tuh hai 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 nah kita masuk dulu yuk itu Kak Dista di belakang tuh sama Papi Kak Dista di belakang kita di sini Mami di sini ada Jawa kita ada Jawa kita mau beli permainan kita belum pernah beli aja oh beli permainan apa? yang unik-unik di itu lah oke let's go wing 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 adep guys yuk let's go ayo ini Candylicious nya nih tapi masukin dari sana oke Kak kita udah sampai sekarang kita lihat tasnya Dista ayo dompetnya nanti masuk kita harus bayar bayar Kak coba lihatin dulu dompetnya tasnya ready gak? ready itu Candylicious nya guys bagus banget ya guys full permen eh Mami kita lupa bawa maksudnya ini wah tadi itu kan dompet kan bisa bawa hilang gak Bani? iya kayaknya ketinggalan gue astaga terus gimana dong dompetnya ketinggalan makin duitnya Mami aja iya gak bisa belanja iya Dista gagal gue jadi Candylicious sekali nih temen-temen tapi kan gue gak bawa duit terus gimana dong? gak tau adanya kunci-kunci kayak gini iya kok makna kunci gembok di belaknya apa nih? ini apa ini? yaa malah foto wedding pernikahan Dista nih bener dong dompetnya dimana? Mami kok udah bilang dari di rumah Mami tuh gak punya duit duit Mami pas-pasan kak yaudah kalo gitu kita tetep belanja ke Candylicious tapi nanti gak usah belinya gak usah banyak-banyak ya 6 aja 6 ya 6 ya 6 oke guys kalo gitu kita langsung aja ke Candylicious maksimalnya 6 yang harusnya dia belanja sendiri pake tabungannya akhirnya Mami dia belanjain yaudah deh kita masuk aja yuk let's go kita masuk ke Candylicious Bali ya Tin 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 wow baru masuk udah disambut dengan hamparan coklat yang besar-besar guys ini coklatnya yaudah kita masuk tunggu ini ada coklat ya ini ada masuk 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 wah guys ini lucu-lucu banget tas tasnya ini kotak pensilnya lucu jadi disini gak cuma ada coklat-coklatan aja kotak pensilnya lucu tapi ada juga tempat pensil kayak gini ini lucu banget guys harganya 160 ribu rupiah kak kak ini lucu banget kak wah ini ada bibisak kalo ketemu sama si Dominic pasti dia tuh pengen aku mau bikin bibisak karena dompet kita udah buluk kita mau beli dompet nih guys wah Mami sini mana ini dompetnya lucu-lucu banget ini mau naik ini mau naik kalian mau naik oke oke kak Dista lagi cari apa tuh kak dompet kita mau yang ini Dista mau beli dompet guys ini dompetnya harganya 170 ribu rupiah Kak lucu-lucu kak iya ini lucu juga ini warna biru guys ini lucu banget tuh kan Dista tosnya di dompetnya ilang guys jadi kita langsung beli dompet baru untuk Dista di Cad Delicious ini juga ada yang ini bisa mau yang mana ada modelan yang ini juga ini lucu guys miyong 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 tapi dia tuh kayaknya matanya tersuju dengan yang ini yang ini ya udah kita ambil yang baru aja ya kita ambil yang baru harga 170 ribu rupiah karena dompet itu ilang kita lihat lagi Mami ini rasa apa ini yang pink rasa rasa apa ini guys permen karet rasa gulali semuanya hampir sama rasanya kayaknya guys yang ini coba ini yang rasa 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 ini rasa apa ini tolong aku tak tahu ini rasa apa rasa blueberry ini rasa anggur guys yang ini rasa gula tebu yang pink guys kalau yang biru rasa blueberry teri kita mau ini kalau yang hijau rasa semangka guys kemudian kemudian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini papi ngapain pi wah ini roll ups guys kita mau ini gudangnya roll ups memang lu beli banyak nih mau mam satu harganya 230 ribu dan per DJ dijual 25 ribu rupiah jadi satunya ada ya iya bisa mau beli mau itu boleh tiga oke mbak mau beli roll ups gak ini strawberry asem nih guys ini tropical ini yang disini permen-permen asem strawberry ini juga Dista udah pernah kalian bisa nonton di video Dista sebelumnya ini udah pernah di review sama Dista kita mau ini wah disini kita gudangnya marshmallow teman-teman guys kita mau ini marshmallow apa juga wah ini ikan nemo-nemo gitu guys ini cookies ini cookies bentuk boleh gak mam buat bukel buat bukel itu bukis bentuk dari apa kak boleh gak buat bukel mam boleh dia mau beli buat disimpen di Jogja oke ini ada yang Avengers ada yang Star Wars ada yang apa lagi kak tuh ada yang pixel iya yuk let's go let's go oke guys ini sekarang Dista mau beli yang ini tapi gimana caranya kak ini tuh kayak permen bubuk macam-macam ada rasa fruit spice sore green apple sore lemon sore lemon pink lemon sweet root ber pokoknya macam-macam banget sekarang kita mau cari penjaganya untuk kita tempatnya gitu ya karena kita mau beli oke mbak ini gimana caranya beli ya oh beli dulu baru isi ya oh iya oh iya oh iya Bista ini ternyata kita harus bayar dulu dikasih baru ini kita dikasih sticknya oh nanti aja ya oh nanti aja kita mau beli-beli yang lain let's go let's go kita ke sini guys oke guys ini lucu banget lo lipopnya ada yang ah itu itu ah itu kecil-kecil gini aja malah kemakan kalau gede-gede gak kemakan kak iya Bista mau beli yang ini beberapa saat kemudian oke guys sekarang mami mau bayar dulu belanjanya Dista dan Dominic nih belanjanya kak Dista wah ah mami nakal iya sang atas belanjanya juga ini pisah sendiri ini pisah sendiri ya mbak oh gak jadi dia mbak oh makasih ya aduh enggak jadi guys karena itu mengandung ya tim babi ya tanya oh iya 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 ini ininya jadi nggak iya sama ini gimana caranya mbak itu dibeli tempatnya dulu nanti baru bisa diisi beli tempatnya dimana mbak ini ada yang lagi 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 isinya nanti berapa beda-beda ya bisa dicampur tapi sepuluh tempatnya oh sebenarnya tempatnya ini berapa mbak ini 100 ribu ini 8 ribu ini aja ya ini sama ini mbak oke oke guys neng ini mami udah abis belanja udah mau ini punya 3 kantong warna ungu warna orange dan warna pink Dista 1 dominis 1 dan darlin 1 nih temen-temen nah sekarang kita lihat yuk Dista mau ngisi permen ini Kak nanti bisa semua warna kak full satu satu gitu ya oke lihat nya kak dua semangka semangka oke diisi lagi rasa Disa lagi bikin ya, semua rasa jeruk katanya, oke sekarang kita ngisi rasa jeruk Satu dua, wih warna warmi kak, lanjut sekarang mau ngisi rasa sweet tropical fruit Oke guys, ini rasanya macam-macam dan Disa berusaha untuk mengisi semua rasanya Ini, oh iya kak, full ores, wih mantep nih, ini kak, ini apa nih, sweet Ini nih, lucu banget ya guys, yeay, apa lagi kak? Ini belum, ini terakhir ya, atau Coca Cola, sedikit aja Coca Cola biar agak rasa sreng sreng sreng, nanti Mbak Ambar selalu dicupinya rasa sreng 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 Wih, tetep kak, tetep kak, yeay udah Wah, yeay Guys, kita udah bajak Mami Aduh guys, yang udah dompetnya Disa ilang, ternyata bayarnya Mami yang beliin Gimana kak, sini kak Eh, itu ada es krim, menutup es krim mas beliin aja yuk Wani Oke guys, nah menurut kalian dari tadi yang permen-permen yang Disa tadi beli atau Disa pegang Menurut kalian, kalian suka yang apa? Dan kalian udah pernah coba belum? Kalo kalian ke Bali, jangan lupa main kakek Indirisius ya guys Karena disini tuh permennya macem-macem banget Terus aksesorisnya juga lucu-lucu banget nih Iya nih Nih kak Disa udah borong semua Ini satu punya darlin Ya Yang punya domenik udah diambil Ini ayin Oke guys, kalo gitu sekian dulu cerita dari Disa hari ini ya Gimana kak? Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe below Bye bye guys, thank you for watching I got notified Bye bye T balance 0